Desa wisata ngelanggeran Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi seratus besar pariwisata terbaik dunia. Dari aktivitas pariwisatanya, desa ini mampu menghasilkan pendapatan hingga 3,2 miliar rupiah serta meningkatkan kesejahteraan ratusan warganya. Keberhasilan desa ini mengelola paket wisata menjadi rujukan dan referensi pelaku wisata seribu sungai untuk belajar. Menawarkan berbagai paket menarik, seperti gunung api purba, pembung, kebun kakau, peternakan kambing, pengolahan coklat, hingga budaya kearifan lokal masyarakatnya. Wisata desa ngelanggeran Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta berhasil menjadi industri pariwisata yang berkembang. Daya tarik pariwisata yang mengusung wisata edukasi dan budaya ini mampu meningkatkan kesejahteraan warga setempat dan mampu menghasilkan 3,2 miliar rupiah bagi pendapatan asli daerah. 800 kepala keluarga terlibat sebagai pelaku pariwisata di desa ini. Desa wisata ngelanggeran kini lebih memprioritaskan kualitas kunjungan, guna mendongkrat pendapatan masyarakat dan PAD desa dengan mengutamakan lama kunjungan daripada tingkat kunjungan. Kami itu semakin lama dia tinggal di desa itu semakin baik. Kami lebih senang ngelola. 10 orang tinggal di desa 10 hari, tapi duitnya banyak. Keberhasilan pengelolaan PADARWIS desa ngelanggeran ini menarik minat pelaku wisata untuk belajar, tak terkecuali belasan pegiat wisata kota Banjarmasin akhir pekan tadi. Di Pandu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, para pegiat wisata melaksanakan studi banding menggali ilmu pengelolaannya. Wawasan dan pengalaman ini nantinya akan diaplikasikan bagi destinasi-destinasi di kota sungai agar mampu berkembang. Desa wisata ngelanggeran juga mulai mengembangkan kawasan ekowisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Yakni mengubah perilaku warga setempat menebang pohon dan merusak hutan di kawasan wisata gunung api purba agar tetap lestari. Serta memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku industri pariwisata dengan menyediakan penginapan, rumah makan, pemandu wisata, paket belajar berladang, berkebun, hingga cara memeras susu kambing sampai proses pengolahannya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Zainal Hakim, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!